Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh robbis rohli sadri wa yasirli amri wakhlul ukdatamillisani yafkahu qawli Halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial pemasangan lampu tembak D2 atau D2 Mini ke reflektor Jupiter Z salib ini sebelahnya sudah saya amplas nanti mau dicat hitam juga nih contoh sebelum di amplas kayak gini nanti saya cat hitam bahan yang mau digunakan yaitu nanti pakai ncls2 atau kotak nah kanan-kiri ini bahannya kayak gini ncls Crystal halos dan lampu tembak D2 Mini atau lampu tembak dua warna bisa jauh dekat nah sementara kita cat dulu reflektornya Oke setelah kita cat nih hasilnya kayak gini ini contoh baru contoh yang samping sebelah doang ini proses pemasangannya cukup dilem dengan 3M dan kemudian ditambahin dengan lem arteko ya jadi Insyaallah lebih kuat enggak karena kalau diket pakai kabel tis nanti jadi jeleknya nih di belakangnya kayak gini lewat lubang bawah di bawah lubang bohlan Oke setelah pemasangan hasilnya kurang lebih seperti ini ini lampu tembak D2 dipasang 2 piece dan ncls nya juga sama dipasang 2 piece ini kenapa dipasangnya model kayak gini karena bentuk reflektornya agak lurus jadi diusahakan lampu tembak harus agak nunduk Oke setelah ini Mika dipasang kita tes nah nih proses kabelnya kan lampu tembak ini lumayan panjang nanti kita potong dan disambung biar lebih simple dan lebih pendek ini dengan soket aslinya yang buat pitting lampu orinya jadi nanti kita potong potong semua nah disambungin hasilnya kayak gini ini lampu untuk lampu tembak yang warna merah disambung ke hijau yang birunya disambung ke kuning dan hitamnya ini kabel ori bawaan Jupiter set nah ini buat teman-teman nanti kalau buat masang jangan keliru ya ini karena nanti lampu kuningnya jadi buat lampu dekat jadi yang merahnya disambung ke warna hijau karena Jupiter set lampu dekatnya warna hijau Oke setelah proses pemasangan kita tinggal pasang ke batok lampunya kita paskan dulu nah terus jangan lupa klipnya dipasang dan baut setelahnya juga nanti dipasang Hai nih dipasang posisikan supaya masuk dulu kemudian klipnya nih yang buat penahan kita masukkan oke setelah masuk tinggal yang sebelahnya dipasang nah semua sudah terpasang kurang lebihnya kayak gini ini sebenarnya nanggung sih kalau pakai proji hid yang dua setengah in lumayan cakep jadi lensanya kelihatan lebih gede ini dari belakang kayak gini hasilnya yang tadinya kabel panjang jadi pendek begini jadi kelihatan lebih simpel dan rapi dan nanti untuk proses pemasangannya juga lebih gampang oke ini kita kita pasang nt modul lampu modul englesnya itu lampu yang dari engles kita sambung ke kabel warna biru polos yang dari saklar kemudian yang hitamnya disambung dengan hitam juga hitam kabel motor disambung dengan hitam kabel lampu engles untuk yang kabel putihnya yang di modul dek modul engles S abaikan aja enggak usah dipakai nah ini setelah kita sambung kita tes dulu nyala englesnya dan lampu tembaknya nah ini nyala englesnya sudah dites kemudian lampu tembaknya buat jarak dekat nah nyala juga teman-teman ini lumayan cahaya padat kecil-kecil tapi sampai rawit ini kalau siang-siang nyalain cukup nyalain engles aja cukup nggak perlu nyalain lampu utama jadi ini ada kesan kayak nyalain lampu utama cuman kalau dari deket kelihatan jelas si englesnya lah cuma kalau dari kejauhan dia kesannya kayak lampu utama yang nyala sekarang kita tes dari jarak agak deket kita tes lampu utamanya yaitu dengan lampu tembak ini lampu tembak D2 mini dengan lampu dekat warna kuning bekat dan untuk lampu jauhnya pakai yang warna putih atau yang 6000 Kelvin untuk lampu dekatnya dengan 3000 Kelvin Hai ini cuma cahayanya lumayan padat jadi Insya Allah tembus hujan maksudnya cahaya kalau di asfal pas lagi hujan ini masih lembus Hai ini bandingnya warna putihnya ini walaupun kecil tapi cahayanya padat banget jadi buat teman-teman kalau yang mau masang lampu yang mau masang lampu tembak D2 mini ini sangat recommended banget Oke segini dulu proses pemasangan lampu tembak D2 mini dan Angel S di reflektor Jupiter Z ya kurang lebihnya mohon dibukakan minta maaf yang seluas-luasnya mohon maaf juga apabila tutorialnya kurang lengkap semoga bermanfaat buat teman-teman yang nyimak video ini dan yang pengen tahu proses perakitannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax